Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan inti dari pemikiran mengenai masa depan negari Taratak dan daerah Kecamatan Koto 11 Tarusan. Mari kita lihat profil Kecamatan Koto 11 Tarusan. Luas wilayah Kecamatan Koto 11 Tarusan berdasarkan data BPS tercatat 437,73 km, terdiri dari 23 negari dengan jumlah penduduk sebanyak 54.127 jiwa. Dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah, seharusnya kita dapat lebih maju lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kompak kita memilih wakil rakyat yang tepat. Karena dengan memilih wakil rakyat yang tepat maka aspirasi kita akan tersalurkan dengan baik. Di media kita melihat banyak orang kecewa karena memilih anggota dewan yang tidak dikenal di nagarinya, hanya lihat foto saja. Kita di sini jangan sampai seperti itu. Kita harus memilih orang yang kita kenal dan sudah terbukti berjuang untuk nagari ini. Kita harus memilih wakil kita yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Kita pilih tokoh yang benar-benar mampu mendengarkan suara rakyat dan dapat menyalurkan suara kita untuk menjadi kebijakan pemerintah. Sepanjang sejarah Indonesia kita sudah menyelengarakan pemilu 12 kali yang artinya 12 kali pemilihan anggota dewan. Coba kita bayangkan jumlah penduduk di nagari kita sudah cukup untuk memenangkan calon dari nagari kita ini dan sudah dua kali mencalonkan tapi belum ada caleg yang terpilih. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Dan di mana akar permasalahannya? Apakah ini salah calegnya atau masyarakatnya? Biasanya kalau terjadi kekalahan dalam sebuah permainan kita saling menyalahkan apalagi kekalahannya pada saat detik-detik terakhir. Seperti tim sepak bola yang kalau kalah pulangnya saling menyalahkan. Begitulah keadaan kita hari ini yang masyarakat yang kurang kompak dan menyalahkan calegnya yang kurang bermasyarakat. Kalau saya mengakaji dari dua kali kegagalan, masyarakat harus sama-sama membenahi diri. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2014 Pak Afri Zul mencalonkan diri tidak dapat memenuhi suara untuk duduk. Saya menyimpulkan hal ini kita tidak kompak. Di tahun 2019 Pak Afri Zul tidak berhasil mendapat suara untuk memenuhi kursi untuk duduk menjadi anggota dewan. Jadi saya simpulkan hal ini jauh dari kekompakan sebelumnya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Dengan melihat profil daerah negari ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mendukung Bapak Afri Zul. Pertanyaannya, mengapa kita harus mendukung Pak Afri Zul? Meskipun sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal Bapak Afri Zul, saya akan memberikan informasi yang lebih detail mengenai profil beliau, supaya Bapak Ibu lebih mengenal beliau dan yakin 100% untuk memilih beliau. Saat ini kita tahu Bapak Afri Zul memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan Nagari Taratak Sungai Ludang. Saat ini beliau menjabat sebagai staff ahli faksi DPRD pesisir selatan. Dukungan terhadap beliau untuk duduk di DPRD menjadi penting karena dengan menjadi anggota DPRD, perjuangan Bapak Afri Zul dalam proses memperbaiki Nagari menjadi lebih mudah. Kita telah mempunyai mimpi yang besar yaitu memperbaiki Nagari Taratak ini. Sering kami sampaikan bahwa memperbaiki Nagari atau memperbaiki jalan yang rusak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun tidak sesulit memindahkan gunung, artinya mustahil memperbaiki Nagari menjadi kenyataan kalau tidak ada kekompakan. Dan ketika kita semua kompak, nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk merealisasikan memperbaiki Nagari butuh tokoh berkualitas yang memiliki kemampuan melobi gubernur atau bupati dan pejabat di pemerintahan pusat atau kemendagri. Tokoh yang tepat adalah siapa lagi kalau bukan Bapak Afri Zul. Tentunya memperbaiki Nagari adalah salah satu saja di antara beberapa aspek yang sedang dan akan diperjuangkan. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang berpendidikan dan perguruan tinggi, beliau juga memiliki misi bangkit bersama menuju perubahan dan perbaikan. Bapak Afri Zul adalah manusia yang energinya tidak habis-habis untuk mengabdi memperjuangkan memajukan Nagari kita ini. Beliau adalah putra Nagari, lahir di Taratak, tanggal 20 Mai 1973. Berarti tahun 2024 ini usia beliau 50 tahun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Kita harus ingat anjuran agama kita bahwa kita harus menyerahkan urusan kepada ahlinya. Apabila suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya maka tumbuhlah kehancurannya. Bapak Afri Zul adalah ahlinya, bahkan bukan hanya ahli, mentalnya juga telah ditempa oleh berbagai pengalaman kerja dan organisasi. Riwayat kerja beliau adalah Anggota depan Taratak Sunigai Lundang dari 2005 sampai 2009. Wakil Ketua Bamus Nagari Taratak Sungai Lundang dari 2011 sampai 2018. Pendamping profesional P3MD dari 2015 sampai 2018. Dan staf ahli faksi DPRD PESEL dari 2022 sampai sekarang. Ada pun pengalaman organisasi. Ketua PBSI Kecamatan. Koto 11 Tarusan dari 2018 sampai 2021. Dan Katib Suryah PCNU PESISIR Selatan dari 2021 sampai sekarang. Dengan mendengar penjelasan saya ini, tak ada lagi alasan untuk berbeda pandangan. Mari kita kompak bersatu padu untuk memenangkan Bapak Afri Zul. Kemenangan beliau adalah kemenangan rakyat, kemenangan kita semua. Apakah Bapak Ibu ingin negari kita ini maju? Jika demikian mari kita dukung tokoh yang tepat, yang terbukti kemampuan dan pengalamannya dapat memajukan daerah kita, yaitu Bapak Afri Zul. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Informasi tentang Pak Afri Zul ini sangat penting. Saya harap informasi ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi disebarluarkan ke keluarga kita, teman kita, tetangga kita, agar mereka tahu bahwa kita memiliki tokoh yang luar biasa yang wajib kita pilih. Tak hanya soal kemampuan dan pengalaman yang membuat kita wajib memilih Bapak Afri Zul. Saya telah membaca dan mempelajari visi-misi beliau sebagai tokoh masyarakat. Visi misi beliau saya yakin paling bagus, mencerminkan orang yang paham situasi daerah kita ini. Bangkit bersama menuju perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu ayok masyarakat kecamatan Koto 11 Tarusan, Bayang dan Bayang Utara. Khususnya untuk Nagari Taratak Sungai Ludang. Pilihan yang tepat adalah Afri Zul Hesha. Caleg di PRD dari Dapil 2 dari Partai PKB. Nomor urutan 2. Terima kasih Bapak Ibu semua telah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.